Jenderal yang diincar PKI ini pernah tak sanggup bayar rumah sakit karena tak punya uang Siapa Jenderal yang diincar G30 SPKI dan pernah tak sanggup bayar rumah sakit ini, dia tak lain adalah Jenderal Abdul Haris Nasution Iya, Jenderal Nasution saat menjadi menko hankam merangkap kepala staf angkatan bersenjata, KSAB adalah salah satu Jenderal yang jadi target penculikan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Tapi ia selamat, meski putrinya adik Irma Suryani dan ajudannya Letupier Tendean jadi korban Sebelum peristiwa G30 SPKI meletus Jenderal Nasution adalah salah satu Jenderal yang tidak disukai PKI Dianggap anti-komunis Tentang sang Jenderal yang kemudian dinobatkan sebagai Jenderal besar TNI ini ada satu cerita menarik Rupanya, ketika ia sudah pensiun tak lagi jadi pejabat negara Pernah kesulitan uang, bahkan sampai tak bisa bayar rumah sakit karena tak punya uang Kisah tentang Jenderal Nasution tak bisa bayar rumah sakit karena tak punya uang ini dituturkan oleh Bakri Tianlean dalam bukunya Aha Nasution di masa Orde Baru Bakri Tianlean sendiri adalah mantan aktivis angkatan 66 yang dekat dengan Jenderal Nasution dan lama membantu Nasution setelah Jenderal Bintang 4 itu pensiun dari TNI Menurut Bakri, pernah satu waktu, Jenderal Nasution itu jatuh di kamar mandi kemudian terserang struk kecil Lalu ia dirawat di sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta Jenderal Nasution pun harus membayar biaya pengobatan sebesar 250 ribu rupiah Pagi harinya, kata Bakri Jenderal Nasution memanggil dirinya untuk mencari Kapten Kaspan yang biasanya mengurusi pensiun dan keperluan lainnya Kepada dirinya, Jenderal Nasution berkata Beritahu Kapten Kaspan untuk mengurus askes saya karena saya tidak mampu lagi untuk membayar rumah sakit Begitu kata Jenderal Nasution Mendengar itu, Bakri terharu dan tak terasa air matanya menitik Ia tak habis pikir orang yang begitu besar jasanya kepada bangsa ini sampai tak bisa membayar biaya rumah sakit Sampai akhirnya kemudian, pihak Angkatan Darat membantu Jenderal Nasution untuk merawat sang Jenderal di RSPAD Tapi memang, menurut Bakri, Nasution adalah salah satu Jenderal yang hidupnya sederhana Ia bukan tokoh yang gampang menerima pemberian atau hadiah dari orang Meski misalnya orang yang memberi hadiah itu tak pamri apa-apa hanya tergerak untuk membantu sang Jenderal Tentang ini, pernah satu waktu ada seorang kenalan dekatnya secara diam-diam memberikan sebuah kendaraan Kenalannya itu hanya kasihan karena tahu Jenderal Nasution ini tidak memiliki kendaraan pribadi Namun, ketika Jenderal Nasution menaiki mobil itu Ia merasa ini bukan mobilnya Ia pun bertanya, mobil siapa ini dan untuk apa Setelah dijelaskan bahwa mobil ini hadiah atau pemberian dari seorang kenalannya Jenderal Nasution dengan tegas menyuruh agar mobil itu dikembalikan kepada yang memberi disertai ucapan terima kasih Tak lupa Jenderal Nasution juga menyarankan jika memang kenalannya itu berkenan Sebaiknya mobil itu disumbangkan saja ke yatim piatu atau yang membutuhkan Meski hidup sederhana, Jenderal Nasution juga tak segan untuk mengulurkan tangan membantu Kata Bakri dalam bukunya, pernah satu waktu ada orang yang dikenal Sang Jenderal hendak pulang kampung karena ada urusan mendadak Tapi tak punya uang untuk ongkos pulang Maka orang itu menghadap ke Nasution untuk meminjam uang Mendengar permintaan orang itu, Jenderal Nasution berkata Saya tidak punya uang untuk mengongkosi kamu Ambillah arloji saya ini, dan jual untuk ongkos pulang Begitulah kemurahan hati Sang Jenderal besar tersebut Bakri juga bercerita Di saat turunnya SK Pensiun Ada upaya dari pihak Angkatan Darat untuk membantu Jenderal Nasution Saat itu yang jadi kepala staf Angkatan Darat, Kasat Adalah Jenderal Umar Wirahadi Kusumah bekas anak buahnya sekaligus mantan ajudannya ketika Nasution jadi Panglima Siliwangi Namun bantuan dana dari Angkatan Darat itu ditolaknya Ia justru menyarankan kepada Jenderal Umar Agar dana itu sebaiknya digunakan untuk membangun asrama-asrama prajurit yang masih memerlukan Perbaikan Jenderal Umar Wirahadi Kusumah sebagai orang yang pernah jadi ajudan Nasution sudah paham akan sikap mantan atasannya itu Kisah lainnya, saat Nasution tak lagi jadi pejabat negara Maka ia pun segera mengembalikan semua kendaraan dinas yang digunakannya semasa berdinas Semuanya dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan Nasution berpendapat, semua itu adalah milik negara Dan harus dikembalikan Setelah itu ia menggunakan kendaraan berupa mobil pinjaman dari adik iparnya Bob Gondoku Sumo Terima kasih telah menonton